Terima kasih Terima kasih Terima kasih Cari pemimpin yang fase Yang ngomongnya enak Bahasanya juga lembut Bener Cerdas Jangan janji-janji doang Bener bang Iya pilih Jangan janji-janji doang Tenang aja Pokoknya nanti dapat kartu Sembako murah Pret Ape gini hari gak ada Berarti bohong Gak fase tuh Enggak Usaha di kampung saya Ada dua orang fase Bagaimana cara milihnya Sama-sama fase Bingung saya Kalau sama-sama fase Sarat fikir yang kedua Apa? Yang lebih alim Ilmu agamanya Dia yang berhak Jadi imam Dalam sholat Yang alim Yang lebih tahu Maunya makmum Makmum tuh pengennya Kagak muluk-muluk Asal sholat jamaah Imam jangan panjang-panjang Bacaannya Begitu doang Bener kan po? Lah iya Ini mentang-mentang Jadi imam Sholat maghrib Habis baca pateha Bacanya tabarok Surahnya Wakiah Lah Makmum di belakang Ngikut sih ngikut Cuman artinya ngomong Apa dia bilang Besok gue kapok Dipimpin sama lu Nah kelamaan maghrib Kenapa? Dulu Muad bin Jabal Diyomeli Nama Rasulullah Ketika sholat maghrib Mimpin Habis baca pateha Baca surahnya Al-Baqoro Ampe abis Diyomeli Nama Rasulullah Afatan anta ya muad Ente mau bikin fitnah Dalam agama muad Jangan panjang-panjang Ida'amma Ahadu kumunas Fal yukhafib Kalau kalian jadi imam sholat Ringankan bacaannya Jangan panjang-panjang Kalau sendiri Emang gak ngapang apa Bener bu? Makanya makmum Pengennya gak muluk-muluk Ya gak? Jangan lama-lama Udah cukup Dua periode Itu doang Mesti ditambah-tambahin Gak usah Jadi menyalahin konstitusi Jadi kesana-sana Gue ngomong nih Kalau lapar Emang begini bang Ngapan aja Nih Jadi maunya makmum Itu ketahuan Makmum itu pengennya Gak muluk-muluk Asal sekolah gratis Kesehatan gratis Lapangan kerja ada Sembako murah Udah segitu doang Enggak muluk-muluk Bener kok Tuh Jadi yang fase Yang alim Yang alim sama Alimnya sama Bingung saya ini Fasinya sama Karena sama-sama fase Sama-sama alim Sarat yang ketiga apa? Yang lebih tua umurnya Dia yang berhak jadi imam Yang tuaan Usah saya lihat Waduh KTP-nya lahirnya Bareng posat Sama ini Bingung saya ini Kemarin dia ulang tahun bareng Ini sama Sama Yaudah kalau umurnya sama juga Sarat yang keempat Apa? Yang lebih dulu Tinggal di kampung itu Siapa? Dia yang berhak jadi imam Memang tinggalnya bareng posat Dari masih kecil ini dia Bingung udah Dia kan CS kental ini dia Oh sama 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 Yaudah kalau umurnya sama juga Tinggalnya bareng juga Sarat Abis dah syarat Fiki Abis udah Sarat yang kelima Ini saya tambahin doang ini bang Yang syarat dari saya doang ini Yang bininya lebih dari satu Yang berhak jadi imam Dia kan yang bininya dua kan Sabar dia Pulang sana di koncin pintu Pulang sana Nggak diterima Tidur di masjid Di kolong beduk Dia tidur Ini masya Allah Kita pengen tuh Kebersamaan Kekompakan lewat masjid Ya bang Imam memimpin orang banyak Kalau imamnya begok Mahumnya goblok Kacau semuanya Dulu kejadian po Tahun jebut Belum ada kejadian Ada empat orang goblok Sholat Musolah Musolahnya udah tua Atasnya pagar Banyak tikusnya Yang satu jadi imam Yang tiga jadi makmum Pas lagi atahiyat Tikus jatuh di depan imam Gede Botak Kaget nih Mamo atahiyat Apa dibilang Atta Itu tikus jatuh Orang geblek Jadi imam Temennya yang belakang Maksudnya bagus nih Mau negor sang imam Nggak ngerti ilmunya Dia nyolek Eh Lagi sembayang Nggak gue boleh ngomong Udah dua yang batal Temennya yang tengahnya ikut Lo juga ngomong Nah Tiga udah batal Yang satu harusnya selamat Ini di sebelah hari Ini dia Eh dia nyaut Untung gue diem aja Nah itu orang PA Makanya kita kepengen tuh Ya nggak Gue udah ada Kebersamaan Kekompakan Kerukunan Alhamdul Iya nih Kita Sholat Belajarannya banyak Buat kita Isra Mi'rod Belajaran apa Pertama Sholat Ngajarin kita Disiplin Disiplin apa Pak Ustadz Disiplin waktu Kalau belum waktunya Jangan sholat Zohor jam 12 Jam 12 Kita laksanain Ustadz Saya sholat zohor Jam 8 Jam 9 Pagi Boleh nggak Nggak boleh Belum waktunya Sholat Ngajarin Disiplin Disiplin Dalam Kehidupan Bermasyarakat Sekarang Disiplin Kita kan Masih ditongkrongin Disiplin Kita masih Acak-acakan Jujur aja Bang Masuk Tol Naik Tol Bayar Kita tempelin Tol Keluar Masuk Di Tol Lihat Udah Mobil Tua Yang Nyetir Tua Di Kanan Aja Susah Disalip Ini Disiplin Kagak Jelas Percis Anak Muda Tengah Malam Naik Motor Wah Kencong Buat Lampu Merah Dia Nyodok Terus Di depan Di Berhenti Nama Polisi Berhenti Siapa SNK Ada Sim Punya Tau Lampu Merah Ya Tau Kenapa Jalan Terus Saya Gak Tau Ada Bapak Ngomongnya Enteng Saya Gak Tau Ada Bapak Kenapa Disiplin Masih Ditongkrongin Kita Pengen Semua Disiplin Agama Sumber Disiplin Bang Rukun Islam Sumber Disiplin Syahadat Disiplin Akidah Saya bersaksi Tidak Tuhan Selain Allah Dan saya bersaksi Nabi Muhammad Adalah Utusan Allah Harga Mati Nabi terakhir Titik Tidak ada lagi Nabi Setelah Nabi Muhammad Kalau ada yang ngaku Nabi lagi Setelah Nabi Muhammad Kita wajib Gak percaya Kenapa Karena Gak ada lagi Nabi Muncul Banyak Nabi-Nabi Pasu Kita Gak percaya Udah Dari mulai Ahmad Musodik Ngaku Nabi Dari Bogor Dapet wahyu Di Gunung Sindur Mantan pelatih badminton Ngaku Nabi Ditangkap sama polisi Dua tahun Di penjara Diwawancarain di TV Wawancarain di TV Wawancarain di minuman Pokari Sweat Nabi kekurangan ion Nabi PA Menyalahi aturan Tangkap penjara Muncul lagi Di Bandung Rancai kek Tukang cukur Namanya Sayuti Ngaku Nabi Tangkap lagi Penjara Muncul lagi Di perbatasan Jawa Barat Jawa Tengah Ada agama Namanya Jasun Jawa Sunda Nabinya namanya Tugimin Nabi Tugimin Nabi Tugimin Nggak enak kok Baca selawatnya Salallahu Alaa Tugimin Kurang enak Di penjara sama polisi Tangkap lagi Muncul lagi Jakarta Liya Edan Ngaku Jibril Ngaku Malaikat Jibril Di penjara Dua tahun lagi Hebat polisi kita Jibril ditangkap Jangankan teroris Jibril ditangkap Besok lama-lama Israel ketangkap Nih udah banyak orang yang PA Nggak disiplin Akhidah Yang kedua Sholat Disiplin waktu Yang ketiga Puasa Disiplin Makan Minum Sumbernya Semua disiplin Puasa Disiplin Makan Minum Kalau belum Waktunya Jangan makan Jangan minum Bener kan Tempe Halal Halalnya kapan Habis maghrib Tuh lagi puasa Es buah Halal Halalnya kapan Habis maghrib Kolek Halal Kapan halalnya Habis maghrib Termasuk suami kita Istri kita Halal Kapan Habis Bisrawe Habis maghrib Nafsu amat Pok Habis Trawe Laman Dikit Waktunya Habis maghrib Jalan Jalan Semua Diatur Zakat Disiplin Harta Haji Disiplin Semuanya Disiplin Artinya Apa Kita Semua Ibadah Muaranya Disiplin Sholat Disiplin Waktu Yang kedua Sholat Ngajarin Jujur Mana Buktinya Zuhur Empat Rokat Empat Laksanain Usar Setambahin Dua Rokat Jadi Enem Biar Pahalanya Banyak PA Diatur Yang ketiga Sholat Ngajarin Apa Sholat Ngajarin Tawabu Rendah Hati Anggota Tubuh Kita Bu Yang Paling Terhormat Kepala Ini Kepala Anggota Tubuh Paling Mulia Orang Kalau Enggak Ada Kepalanya Bukan Orang Bener Kan Ini Kepala Anggota Tubuh Paling Terhormat Bercanda Amat Temen Dike Plak Marah Pala Kita Lumayan Keplak Keplak Aja Lo Pantat Boleh Tabuk Tapi Nih Lihat Pala Gua Dipitrain Marah Makanya Kita Kalau Bikin KTP Di Kelurahan Yang Dipotok Kepala Ada Orang Sini KTP Gambar Denggul Kagak Ada Ini Kepala Kita Anggota Tubuh Paling Terhormat Paling Mulia Ketika Sujud Di Hadapan Allah Lihat Dalam Sholat Kepala Kita Sama Rendah Dengan Kaki Bahkan Kepala Kita Lebih Rendah Dari Pantat Kita Tinggian Pantat Lagi Sujud Bener Bu Ternyata Nggak ada Apa-apanya Kita Dihadapan Allah Sholat Ngajarin Kita Supaya Tawadu Apa Yang Kita Bawa Kita Sombong Dalam Hidup Ini Nggak Ada Lahir Ke Dunia Nggak Bawa Apa Sehelai Benang Pun Gak Ada Kan Disinggung Amaya Jom Lagunya Kan Ada Lagunya Bener Kan Kemudian Berkat Rahmatnya Tuhan Kau Bisa Jadi Orang Tak Malukah Tak Sadarkah Kau Kira Dirimu Siapa Teredet Eh Jangan Mentang Mentang Kuasa Menyuruh Orang Tulak Pinggang Setinggi Dada Teredet Ada Lagunya Pok Eh Tidakkah Kau Perhatikan Dari Apakah Dulu Dirimu Dijadikan Teredet Eh Dari Tetes Air Hina Kau Diciptakan Lalu Engkau Disempurnakan Itu Kesombongan Itu Keangkuhan Tak Pantas Kau Sandang Sebagai Seorang Insan Yang Tiada Daya Tanpa Kehendak Tuhan Judulnya Setetes Air Hina Polumo Kedua Belas Soneta Lapal Bang Saya kan Porsa Ya Allah Makanya Disinggung Kita Lahir Ke dunia Gak Bawa Apa Maka Wala Tam Shifil Ardi Maroha Jangan Kau Berjalan Di Muka Bumi Dalam Keduan Sombong Mentang Harta Banyak Duit Banyak Ditegor Agak Nengok Mentang Mentang Kaya Jalan Kaga Nginjek Tanah Mak Kuntilanak Kali Ya Allah Makanya Hidup Itu Yang Enak Kayak Tukang Parkir Tukang Parkir Di Depan Indomaret Di Alfamat Lihat Tukang Parkir Mobil Banyak Banget Motor Ada Semuanya Mereknya Bagus Bagus Mahal Itu Tukang Parkir Kaga Sombong Saya juga Tau Bukan Punya Dia Ntar Mobil Bersih Satu Demi Satu Pulang Motor Bersih Sama Sekali Kosong Itu Parkiran Dia Tukang Parkir Enggak Sedih Bener kan Bo Ini Urusan Cerita Nyengir Tapi Mikir Kenapa Tukang Parkir Cuma Merasa Dititipin Tapi Tidak Merasa Memiliki Kalau Hidup Sudah Tidak Merasa Memiliki Semua Dari Allah Segalanya Akan Balik Kepada Allah Enak Hidup Hidup Hanya Titipan Jabatan Titipan Kaya Titipan Anak Titipan Keluarga Titipan Termasuk Ruh Kita Nih Napas Kita Titipan Ini Ruh Kita Hak Guna Pakai Kaga Ada Surat Surat Bodong Bener Kalau Allah Yang Mau Ambil Kapan Bisa Asal Napas Kita Keluar Enggak Masuk Lagi Habis Sudah Makanya Segitu Doang Umur Mati Deket Bata Kita Asal Napas Kita Keluar Enggak Masuk Keluar Lagi Habis Sudah Makanya Orang Dulu Pernah Ngomong Lu Jangan Sombong Jadi Orang Manusia Umurnya Gak Banyak Cuman Tujuh Kok Tujuh Iya Kalau Enggak Senen Tasa Bener Bang Makanya Kita Kepengen Jangan Sombong Di Salam Kekiri Pelajaran Lagi Buat Kita Apa Dalam Hidup Bermasyarakat Kudut Tengok Kanan Tengok Kekiri Yang Punya Harta Bantu Tetangga Bantu Saudara Kita Yang Biskin Alhamdulillah Hari Ini Kita Buktiin Kita Santuin Mereka Anak Yatim Dan Orang Orang Doafa Kenapa Karena Berbagi Jangan Pelit Punya Duit Banyak Harta Pelit Medit Koret Budut Gasiran Pantat Kuning Bol Nontot Orang Pantat Kuning Bol Nontot Parah Itu Makhluk Ngeduk Kopi Apas Dijemur Lagi Saking Pelit Makan Launya Ikan Abis Palah Palah Jadi Kerepuk Kucing Melongok Nungguin Palah Apalagi Ibu Ibu Sekarang Masak Sudah Pake Presto Tulang Ancur Semua Di Presto Kucing Pada Kurusi Abis Tulang Pelit Medit Mukanya Kalau orang Kaya Duitnya Banyak Pelit Medit Ntar Duitnya Abis Diambil Dokter Median Abis Diambil Dokter Kena Lipar Jantung Mati Pelit Pelit Ada orang Kaya Miskin Bantu Hidup Enak Adanya Orang Lain Bener Bu Disebut Kaya Ada Yang Miskin Gak Mungkin Disebut Kaya Kalau Gak Mungkin Disebut Atasan Kalau Gak Ada Bawahan Coba Coba Pak Pake Baju Atasan Dua Gak Gak Bawahan Selepat Boca Hidup Enak Adanya Orang Lain Nabi Adam Sendirian Di Sorga Gak Betah Nabi Adam Sorga Sumber Kenikmatan Diciptain Nabi Adam Sendirian Gak Betah Nabi Adam Bengong Ditegor Amal Bete Nabi Adam Galau Ini Gabut Diciptain Ibu Hawa Anteng Banget Kenapa Hidup Enak Adanya Orang Lain Mana Buktinya Hari Ini Kita Buktiin Saya Ngomong Begini Di Panggung Karena Bapak Ibu Yang Dengerin Ibu Bapak Ngadepnya Ke Panggung Kenapa Karena Ada Yang Didengerin Kita Ini Saling Perlu Bukan Berarti Pencerama Lebih Hebat Dari Jamaah Salah Walaupun Saya Cerama Tiga Jem Disini Sampai Subuh Saya Cerama Cuman Yang Dengerin Kagak Ada Waling Kata Marbot Hidup Enak Adanya Orang Lain Jangan Merasa Hebat Sendiri Pinter Sendiri Kaya Sendiri Apa Ntar Mati Berangkat Sendiri Enggak Hidup Enak Adanya Orang Lain Simbol Kebersamaan Kekompakan Makanya Al-Imam Ghazali Pesen Buat Kita Apa Pesennya Umat Islam Harus Seperti Dua Tangan Hidupnya Jangan Kayak Dua Kuping Nih Kuping Kanan Kiri Gak Yang Akur Bu Jangan Kayak Kuping Hidup Kuping Kanan Ngadep Kuping Kiri Ngadep Kagak Akur Dia Kuping Kanan Budek Kiri Anteng Aja Dia Makanya Lebaran Gak Pernah Ketemu Hidup Jangan Kayak Kuping Hidup Seperti Dua Tangan Kiri Gatel Kanan Gak Pake Diundang Dateng Garukin Gak Mungkin Kiri Gatel Kanan Ngomel Sendirian Mampus Tuh Garuk Sendiri Gak Ada Kanan Gatel Kiri Gak Pake Diundang Dateng Garukin Dua Duanya Gatel Kompak Garuk Garukan Hidup Enak Kayak Dua Tangan Enak Tangan Kanan Kerjanya Cakep Salaman Tanda Tangan Mau Makan Terima Duit Tangan Kanan Semua Yang Kiri Gak Pernah Iri Yang Kiri Sadar Dia Kata Yang Kiri Emang Tugas Gua Bagian Di Belakang Biarin Gua Mau Bagian Kobel Isasi Bagian Cleaning Service Gua Bagian Pembersihan Gua Lakon Tapi Yang Kanan Gak Sombong Ingat Nama Yang Kiri Yang Kanan Negor Sabar Kiri Sabar Walaupun Yang Terima Duit Gue Ntar Gue Kemal Gue Beliin Jam Tangan Kan Yang Maka Lu Kiri Hidup Begitu Enak Bang Kerjasamanya Kompak Tangan Kanan Nama Tangan Kiri Kapan Nopak Polisi Hari Senin Apel Di kantor Barus Bikin Upacara Tangan Kanan Maju Kedepan Kiri Ngalah Mundur Ke Belakang Kiri Kedepan Tangan Gantian Ya Gue Ngalah Ke Belakang Cakep Baris Coba Tangan Kanan Nama Kiri Kaga Ada Yang Mau Ngalah Jalan Begini Kita Itu Namanya Statis Jumut Beku Gak Pernah Maju Maju Kita Pengen Kebersamaan Kekompakan Beda Boleh Marahan Jangan Bener Bu Beda Boleh Marahan Jangan Status Sosial Bukan Ukuran Kita Semuanya Yang Paling Mulia Di Sisi Allah Bukan Harta Jabatan Bukan Yang Paling Mulia Adalah Ketakwaan Kita Maka Kita Pengen Kebersamaan Ada Hablu Minan Nas Ada Hablu Min Allah Kita Pengen Lewat Masjid Lewat Isra Mi Rod Ayo Kita Kompak Bersatu Umat Islam Jangan Mau Diadu Domba Jangan Mau Dengar Berita Berita Hoak Hoak Yang Kagak Jelas Bener Bu Apabila Kita Dengar Begitu Kita Tabayun Langsung Orangnya Sekarang Zaman Fitnah Apa Ada Bisa Digoreng Berita Semuanya Bener Kita Dewasa Menyikapi Ini Semuanya Umat Islam Dikatain Banyak Dimana Tabayun Dulu Artinya Apa Kita Pengen Semuanya Kondusif Negeri Kita Bukan Berarti Kita Ya Allah Kadang Aneh Ngeritik Sedikit Dibilang Radikal Enggak Sayang Bukan Itu Pak Kita Ngeritik Karena Sayang Bener Karena Kita Cinta Dikritik Jangan Marah Itu Resiko Jadi Pemimpin Ketika Dikritik Harus Terima Oh Iya Berarti Enggak Ada Yang disebut Radikal Itu Dia Nyusun Kekuatan Dengan Senjata Perang Lawan Pemerintah Baru Namanya Radikal Kalau Ceramah Ngeritik Ngeritik Enggak Berarti Kita Peduli Jangan Begitu Dia Dikit Radikal Dia Ceramah Tangkap Tangkap Blah Jikira Capung Kali Men Tangkap Tangkap Aja Jangan Begitu Ayo Kita Belajar Dewasa Sedikit Kita Belajar Berdemokrasi Sedikit Enak Kalau Duduk Bareng Semua Permasalahan Bisa Desejikan Kalau Dengan Musawara Jangan Main Radikal 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 Itu Maknanya Luas Pak Maka Kita Kaji Kita Kalau Enak Artinya Apa Kita Pengen Kondusif Negeri Kita Kita Pengen Sayang Bener Dengan Indonesia Bener Bu Masa Indonesia Kita Pengen Maju Terus Bersama Berjuang Bersama Buat Islam Berjuang Buat Agama Berjuang Buat Negara Sesuai Dengan Kemampuan Kapasitasnya Musuh Kita Terlalu Banyak Bang Tergantung Musuh Kita Berjuang Perlu Senjata Ada Silet Ada Golok Ada Kampak Ada Pisau Tergantung Musuh Yang Kita Hadapi Ustad Musuh Kita Akar Nangka Kampak Maju Kenyocok Ustad Yang Kita Adapin Musuh Kita Kumis Silet Maju Kadang Kadang Terbalik Yang Di Adapin Kumis Yang Maju Kampak Kumis Kaga Rapi Bibir Somplak Siapa Jadi Apa Sudah Kaga Jelas Ayo Kita Semua Dengan Sesuai Porsinya Kalau Emang Kita Kambing Kita Ngembek Kalau Emang Kita Ayam Kuku Ruyuk Jangan Jadi Ayam Ngembek Nggak Pantes Maka Kita Pengen Kebersamaan Lewat Isro Dan Mi'raj Isro Artinya Jalan Jalan Tentunya Maju Mi'raj Artinya Naik Naik Sudah Pasti Ke Atas Selesai Isro Dan Mi'raj Ibadah Kita Lebih Maju Dan Meningkat Lagi Apalagi Memasuki Ramadan Ini Dimana Mana Sudah Banyak Penutupan Taklim Tawakup Sementara Nyambut Ramadan Dengar Dimana Mana Speker Di Pengajian Marah Merhaban Ya Syahr Ramadhan Merhaban Syahr Al-Siyami Merhaban Ya Syahr Ramadhan Merhaban Syahr Al-Qiyami Dengar Itu Denger Ingat Datuk Kita Ingat Siapa Ingat Yang Sudah Agak Ada Maka Bulan Syahban Ini Bulan Ruah Asal Kata Arwah Kita Ngirimin Doa Buat Orang Yang Sudah Meninggal Dunia Masih Hidup Kita Silatur Rahim Makanya Ajaran Rasulullah Rasulullah Ketika Masuk Bulan Syahban Beliau Datang Ke Pemakaman Baki Yang Ada Di Samping Masjid Nabawi Angkat Tangan Beliau Apa Yang Beliau Baca Allahumma Ja'al Qabrahum Raudh Ya Allah Jadikan Kubur Kubur Mereka Menjadi Taman Surgamu Ya Rob Tuh Makanya Kita Disuruh Rohan Ngirimin Doa Buat Almarhum Suruh Banyakin Ziarah Kuburan Datang Assalamualaikum Ya Ahlal Kubur Datang Ziarah Ke Orang Tua Yang Sudah Kagak Ada Itu Semua Penghuni Kubur Jawab Salam Kita Walaikum Salam Cuman Kita Yang Ziarah Kagak Dengar Andai Kata Dengar Kagak Jadi Kita Ziarah Bang Assalamualaikum Ya Ahlal Kubur Kita Dengar Waalaikum Salam Ji Lu Nyampe Bu Ilah Allah Bu Itu Surat Yasin Abus Kita Lempar Sendal Jepit Putus Kita Lari Ngibri Tasbih Ampar Amparan Kenapa Ada Penampakan Ziarah Bersyukur Masih Punya Orang Tua Yang Masih Pada Hidup Dateng Ziarah Yang Gak Dateng Silaturah Apalagi Ntar Malam Takbiran Pop Punya Mak Bapak Enak Masih Ada Dateng Malam Takbiran Amlikum Mbak 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 Bawain Tuh Ya Lembaran Gak Bawa Apa Apa Saya Bikin Apa Apa Ini Mbak Tupat Doang Ngomong Opor Ayam Mbak Ampe Ngomong Emang Lu Punya Ayam Neng Ya Laki Saya Ayam Sapo Dipotong Apa Kata Mbak Mbak Ngomong Begini Lu Pakai Bagi Gua Emang Anak Lu Sudah Tinggalin Tuh Mbak Masih Mikirin Anak Makanya Anak Ya Allah Orang Tua Dikit Dikit Buat Anak Dikit Buat Anak Bener Jual Tanah Buat Anak Bikin Rumah Buat Anak Beli Motor Buat Anak Mana Ada Anak Buat Orang Tua Jarang Ya Allah Apa Pernah Kita Beli Beras Sekarung Setiap Minggu Buat Mak Bapak Kita Kaga Kalo Kata Saya Kaga 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 Bener Ya Ilaha Tuh Masih Mikirin Emang Lu Pakai Bagi Gua Anak Lu Ditinggalin Masih Khawatir Buat Cucu Maka Nenek Kalo Punya Cucu Sayangan Cucunya Mana Khawatir Banget Makanya Ketahuan Film Sidul Nengkong Tile Sayangnya Mematun Luang Sidul Blihat Si Mandra Mandra Kan Anak Sian Bahat Mandra Ya Allah Sian Salon Sidul Dibilikan Motor Mandra Bicara 50.000 Kaga Dibilikan Mandra Marah Marah Mulu Biar 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 air mata cetek buat ngomong-ngomong sambil nangis kagak jelas ngomong-ngomong nangis dari sehingga delapan sampai sehingga sembilan sampai sehingga sebelas nangis saking salahnya mau orang tua kelama nangis lapar ngomong-ngomong saya belum makan ini bak bisa bayangin eh lo lo makan naik makan 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 emang oper lu yang bawain nama tupat malam tuh bini lu tuh ya Allah emang anak agak punya kakak tegak agak punya sial-anak sial diangkalat dia membawain dia makan ya Allah masih mikirin kita ditinggalin makanya bersyukur ibu kita ya Allah tahun Maren masih trawek bareng eh tahun ini enggak trawek bareng sama kita tahun Maren masih nisbu bareng nisbu syaban sama kita tahun ini enggak maka kita bersyukur dikasih nikmat kesempatan oleh Allah dikasih nikmat panjang Insya Allah bisa ketemu dengan Ramadan kita bersihin jiwa kita hati kita suciin masuk Ramadan jiwa kita bersih keluar Ramadan jadi orang yang bersih bersih apa lahir dan batin maka makna Idul Fitri suci lahir dan batin bersih Kayawma waladatuh umuhu seperti bayi yang baru dilahirkan sang ibunya suci bersih bersih tanpa dosa dan noda makanya orang baru lahir bayi dosanya nggak ada orok dosanya nggak ada po orok dosanya nggak ada makanya orok kita cium kapan aja enak orang nggak ada dosanya siang malam sore tengah hari kita cium enak mulutnya kita cium masih wangi loh orok tuh coba nyium aki-aki tengah hari nyari bah beda rasanya pobo tembako bayi mah orang agar dosanya makanya dicium kapan aja enak kita nanti keluar Ramadan kayak bayi-bayi baru lahir rezekinya lancar ada aja yang nengokin dateng tetangga nengokin ada yang boin babysit ada yang boin bedak kason bedak Johnson ada yang boin andu kecil ada yang boin ayunan ada yang boin angkin ada yang boin Renginang ya Allah tuh baik berada belum ada giginya Renginang dimakan masa apa gimana kenapa mak bisa makan Renginang karena keberkahan baik yang belum punya dosa ya Allah po kan gua lagi ngomongin dosa baik kagak ada dosanya orok kok kagak ada dosanya tuh ada yang boin makanan yang boin ini amped yang boin Renginang itu ya elah cerama makan nenek nah ini begini kok ya gurunya masih ada diterangin salah ya elah elah itu baik kagak ada dosanya makanya rezekinya lancar ada yang boin ini boin itu boin makanan akhirnya kemakan memanya Renginang tuh mak bisa makan Renginang gara-gara siapa keberkahan baik yang belum punya gigi tadi kan udah dosa po duluan yaudah gigi sama dosa gitu dah ya mudah-mudahan kita semua bisa ketemu dengan bulan Ramadhan insyaallah apa yang kita niatkan semua yang baik dijabah dikobrol oleh Allah subhanahu wa ta'ala dikasih sehat panjang umur dikasih rezeki yang banyak yang halal yang berkah dan mudah-mudahan kita semua dapat melaksanakan ibadah Ramadhan dengan sempurna dan insyaallah dapat titel dari Allah la'allakum tatakun menjadi orang-orang yang beriman amin ya rabbal alamin mudah-mudahan yang beringatan Isra dan Miraj ini ada manfaat buat kita semua menjadi asar buat kita ilmu yang manfaat insyaallah kita semua berkumpul hari ini kumpul lagi nanti dibawah naungan bendera Rasulullah s.a.w. kelak dapat syafaatul uzmah di yaumil qiyamah amin ya rabbal alamin al-fatihata biniyatil qabul wal-wusul wa'ilah hadratil rasul biniyatil madhkur bisiril fatihah audzubillahiminasyaitanirrojim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil adamin ar-rahmanirrahim malik ya middin iya kana abudu wa iya kana sta'inuh dina suratul mustaqim suratul ladhina an'amta alayhim goiril magdubi adayhim walabdodlin amin rabbi gfirlana waliwalidaina amin ibu bapak hadirin jamaah yang berbahagia jawa waktu johor dikit lagi dah ini aja yang nampak saya sampaikan saya juga belum makan nih lapar ya ya dah ini aja ya kalau ada siapin ya kalau kagak bagaimana kayak usahain juga ini aja dari ya mung ya dah dah ini aja yang dapat saya sampaikan mohon maaf banyak orang banyak kesalahan dan pulang dulu pok jangan pulang dulu sebelum ditutup dengan doa ntar doa dulu ya orang kalau ngaji dosanya dirontogin dosa-dosa yang dirontogin dilempar ke laut laut nolak dilempar ke gunung dosa kita ditolak sama gunung itu dosa kita dilempar sama siapa dilempar sama orang yang pulang duluan sebelum baca doa baik-baik ini aja dah Alhamdulillah saya kemari ada madu ada di sana? jualan ada yang silahkan yang mau beli madu ada di sana ya ini aja dari saya akhir kalam wassalamualaikum warahmatullahu wabarakatuh Terima kasih.